Halo Tidak! Selamat datang kembali bersama saya, dan... Si Merah, guys. Dan kami adalah Tidak. Oke, guys. Gue hari ini pengen ngasih tau kalian. Gue janji ini last vlog kita banget. Sebelum tuh si Merah akan launching, guys. Jadi, tahapan-tahapan modifikasi itu yang seperti gue bilang sebelumnya, itu banyak banget, guys. Dan tentunya enggak. Gampang yang seperti kalian pikir. Kita udah mendesain bodi, kita rilis. Enggak. Tapi kita bener-bener disini pengen ngasih tau gimana rasanya kalau mengembangkan mobil modifikasi. Langsung aja, ini mendekat. Ini jadi kemarin prosesnya itu. Kita udah kasih tau kalian bahwa white bodinya kontrol krisisnya seperti itu. Dan untuk melengkapi fungsi detailnya, guys. Ini gue kasih. Nih. Ada sesuatu yang baru tertempel di si Merah. Dan gue langsung info ke kalian semua. Nih. Jadi, panel fin. Ini yang sering gue sebut. Ini pemecah anginnya, pemecah jalurnya. Karena white body itu yang buat gue harus... Ibaratnya berfungsi, guys. Jadi gue nggak mau bikin white body yang cuma sekedar white body. Tapi ini harus bener-bener berfungsi semua. Gue ulangin sekali lagi. Gue jelasin lagi. Jadi angin nih. Misalkan dari kamera kalian ya. Nih. Ini angin nih. Akan masuk ke wilayah sini. Dan akhirnya menendang dari wilayah atas. Dan tentunya menekan body. Oke. Sampai akhirnya di sini ada bolong lagi, guys. Jadi kalian bisa lihat juga nih di sini nih. Ya, ini bolong. Kita mengarahkan jalur angin sampai masuk ke titik belakang. Dimana ini white body-nya. Mungkin nanti footage-nya gue masukin kali ya. Biar kalian bisa lihat juga. Ini maksudnya gue bikin white body ini seperti apa prinsipnya. Dan tentunya setelah angin tertembak dari depan. Just masuk ke sini. Karena angin begini, gayanya. Dan membuang ke wilayah belakang, guys. Jadi kalian juga boleh lihat nih. Ini wilayah belakangnya. Panel yang kita buat seperti ini. Jadi memecah ke wilayah lurus posisinya. Dan tentunya itu sangat masuk dengan teori aerodinamis, guys. Oke. Kalau masalah body mungkin kalian bisa lihat jelas di sini. Dan gue nggak bisa kasih langsung cuplikan ke kalian detilnya seperti apa nih body. Tapi kalau untuk konstruksi, guys. Ini gue kasih tau. Gini. Jadi berhubung mobil gue ini udah kelihatannya tuh lama banget, guys. Dan tentunya kotoran itu pasti banyak banget terjadi. Dan demi mencegah adanya karat dan tentunya konstruksi dalamnya. Nanti ada yang kotor-kotor, kurang enak dipandang. Itu sampai akhirnya gue ambil, apa ya. Naikin mobilnya. Dan gue lepas semua bannya. Nih. Contoh ini Meister nih. Jadi gue nggak mau ini pelek kotor. Sampai akhirnya gue bongkar semua. Gue bersihin semua dalemannya. Dan tentunya, guys. Ini yang gue mau kasih tau kalian. Nah, ini gue kasih anti karat ulang. Dan tentunya gue bikin kayak semacam lembaran fiber. Demi air tuh tidak masuk ke wilayah mesin, guys. Tapi karena ini berhubung ada jalur angin. Ini gue nanti bolongin nih, guys. Jadi sebatas ini gue bolongin. Untuk membuang angin ke wilayah atas yang sudah bolong tuh. Guys, jadi ini bener-bener ya. Kalian bisa lihat nih. Nanti mungkin di footage aja kali yang lebih jelas ya. Ini atasnya bolong. Dan tentunya belakangnya juga bolong, guys. Kalian bisa lihat tuh. Jadi ini bener-bener gue bikin konstruksinya tuh yang semaksimal mungkin. Dan sefungsi-fungsi mungkin. Mungkin kamera tukar posisi boleh di wilayah sini. Biar menunjukkan bahwa ini konstruksinya sudah jadi semua, guys. Tuh. Ya. Jadi ini konstruksi dalam expander gue. Jadi gue nggak mau di sini menciptakan suatu bodi atau suatu desain yang tidak berfungsi. Ditambah lagi kalau kita bicara soal fungsi. Yang kemarin ibaratkan kotor banget ya, guys. Ya ini gue udah sedikitnya mulai ke proses detailing wilayah mesin. Jadi kemarin itu gue urutin lagi kabelnya satu persatu. Sampai akhirnya ini masih kotor banget. Gue nggak mau sentuh-sentuh dulu. Nah. Berhubung ini lagi di lift nanti gue bakal semprot di sini. Guys. Jadi gue mau bersihin semua. Cover engine-nya yang gue custom sendiri. Gue pasang. Dan tentunya gue pengen banget ini mobil kelihatannya clean banget. Jadi. Kenapa ini mobil bisa lama banget? Karena ya. Satu. Kita di sini tentunya menciptakan mobil itu full custom, guys. Tentunya handmade semua. Karya orang-orang Indonesia semuanya megang ini mobil. Sampai akhirnya ya satu tahun sih. Gue minta maaf dulu. Sorry. Jangan hujat gue. Karena balik lagi namanya seni itu nggak ada tolak ukur waktu. Kalau buat gue. Tapi gue pengen di sini menciptakan bener-bener mobil yang bisa mewakili Indonesia untuk show up di dunia. Hahaha. Mantap. Dan tentunya di Saber Slenos ini. Gue menaruh banyak harapan banget. Mudah-mudahan nggak cuma tuner dari luar yang sekarang dipandang di dunia. Dan tentunya konseptor dari Indonesia pun. Modifikator dari Indonesia pun. Dan builder dari Indonesia pun. Bisa ke Sohor di skala internasional. Mudah-mudahan kalian tetap support gue di sini. Dan berikan good comment ya. Positif comment. Gue tunggu banget. Gue welcome banget. Oke. Jadi konstruksinya seperti ini ya masalah mesin. Nanti gue mau detailing lagi ulang. Dan tentunya guys untuk akhir video ini gue nggak bisa panjang lebar. Karena ini mobil masih under development kita guys. Dan tentunya gue janji mungkin per... Bukan per ya. Kisaran awal bulan depan. Gue akan launching mobil ini. Tampilannya seperti apa. Full secara finishnya. Dan gue juga bakal ajak kalian untuk melihat detil-detil wilayah interiornya. Dan tentunya konstruksinya guys. Dan gue mau kasih tau kalian. Ini kalau diamatin. White body belakang. Kalian lihat. Itu polos ya jalurnya ya. Dan tentunya dan di... Oh dan sih. Di wilayah sini juga polos. Wow. Kalau kalian cermat. Ngamatin. Pasti kalian akan tanya. Bang cara ngisi bensinnya gimana? Secara kalau lihat dari belakang semua itu. Standar semua guys. Nah. Mungkin dari vlog ini. Sebagai tanda minta maaf gue. Gue juga mau kasih giveaway buat kalian. Ada yang bisa tebak nggak. Posisi isi bensin expander gue. Di wilayah mana. Ya. Kalau kalian ngomong. Ini bang. Disini sini. Nah. Kita lihat dulu aja nih. Jadi nggak ada yang dirubah-rubah. Ini mobil bener-bener. Berfungsi. Disini kamera. Jadi jok masih ada. Jok belakang masih ada. Jok tengah juga masih ada. Jok depan juga masih ada guys. Jadi ini mobil masih lengkap. Dan masih di. Peruntukan dia dilahirkan gitu. Jadi. Ini mobil berbasicnya. Small MPV. Dimana mobil yang bisa menunggangi. Alias ditunggangi. 7 orang. Ya. Jadi begitu. Gue mau kasih giveaway. Tebak-tebakan. Untuk. Yang nebak. Pertama. Paling cepat. Lokasi. Isi bensin. Expander merah gua. Ada dimana. Itu pertanyaannya. Nanti kalau yang udah jawab bener. Kita kasih. Tanda ya di YouTube ya. Commentnya ya. Kita kasih. Winners. Tulisannya winners kali. Kalian boleh langsung DM Instagram kita. Dan tentunya nanti untuk klaim ukuran baju. Kalian wajib ngasih data-data pribadi kalian. Dan tentunya buat kalian juga. Yang kemarin tuh. Tanya-tanya. Bang. Progressnya. Apa namanya. BMW E36 coupe kayak gimana. Gue kasih tau kalian guys. Ini bakal nanti ada kejutan lagi. Apa kejutannya di BMW. Coupe. Babang. Risky. Nah itu orang. Gue bingung juga tuh. Dia. Ki mobil udah beres. Upgrade lagi. Sekalian aja. What. Jadi baratkan yang tadinya gue bikin. E36 coupe. OEM. Berfungsi semua. Sampai akhirnya di upgrade guys. Upgradeannya seperti apa. Nanti pokoknya kalian stay tune terus aja. Dan tentunya. Disini wilayah bengkel. Kalian bisa lihat. Ada motor baru yang nanti gue akan masukin ke vlog ya. Jadi gue gak mau kasih tau. Banyak-banyak speknya apa yang udah gue rubah. Stay tune terus aja. Dan tentunya. Deket-deket ini. Kita akan banyak juga. Perwakilan dari Cirebon. Untuk show off. Motor modifikasi. Alias custom-an. Garapan custom. Mau garapan apapun. Kita bakal review disini. Menurut pilihan kita. Dan tentunya. Buat kalian yang mau mobilnya di review. Mau motornya di review. Sekalipun. Kalau emang ada beca atau baja yang di custom. Alias modif. Kalian mau di review kita. Kalian boleh DM. DM Instagram kita. Kalau enggak. Comment aja di YouTube guys. Mudah-mudahan kedepannya. Kita jauh lebih baik. Dan tambah asik lagi. Dan kalau buat kalian yang nonton. Belum subscribe. Gue minta tolong banget. Tolong subscribe kita. Mudah-mudahan kedepannya. Kita bisa jauh lebih baik lagi. Untuk meng-create. Konten-konten terbaik. Dari kita disini. Oke. Mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi. Karena. Build. Ya. Buildnya ya. Jadi. Build si expander merah gue tuh. Baru segini dulu. Dan gue bakal janji. Awal-awal bulan depan. Yang gue bakal rilisin ini mobil. Dan tentunya. Buat kalian yang udah. Dukung setia si merah. Gue ucapin thank you banget. Gue gak akan diem. Dan tentunya. Kita lihat aja nanti. Kalau udah rilis. Seperti apa. Sorry guys. Oke. Mungkin. Video vlog gue. Hari ini. Segini dulu. Dan gue ingetin kalian. Ini guys. Baju yang gue pake. Setiap hari. Dan tentunya. Beraktifitas. Mau night ride motor. Pengen. Night ride mobil. Pengen ke mall. Jalan-jalan. Nongki-nongki. Windows shopping. Apapun itu. Gue pake. Gue udah tes sendiri. Bahannya jauh lebih. Baik lagi sekarang. Dan tentunya. Stok kita sudah mulai menipis guys. Dan kalau kalian yang kemarin. Tanya-tanya lewat DM. Gue. Instagram gue pribadi. Atau Instagram earth. Kalian boleh. Langsung DM aja ke Instagram. At earth.industry. Karena pembelian. Dan pemesanan. Bisa langsung kalian dapatkan disana. Oke. Mungkin cuplikan gue. Hari ini. Segini dulu. Thank you for watching. And be the best on earth guys. See ya. Bye Uttarama. One. Three two DEEP. One. 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 Two DEEP. La Nance is the most memorable work.